Web3 adalah memiliki, jadi selain aset apapun yang kita tulis itu, atau apapun yang kita komentari, itu menjadi kita mempunyai kepemilikan itu Mungkin kalau menjelaskan NFT dengan yang paling gampang, NFT itu sebenarnya kayak barang fisik, barang fisik tapi yang didigitalkan Actually it's the same, misalkan kita beli suatu barang dari e-commerce, memiliki barangnya, kita memiliki hak terhadap barang ini, dan kita bisa jual lagi Hey guys, welcome to my channel, kalian semua sudah nonton ini gak? Netflix The Playlist gak? Kita tadi baru ngobrol, ngomongin mengenai playlist, keren banget You guys should check it out, kita seneng karena itu mirip banget dengan startup yang kita buat, yang gue buat sama nanti ada dua founder yang lain Mirip dan spiritnya sama, kita ingin revolusi industri musik dunia, bukan bunch of nerds doing little science project, tapi kita bener-bener harap bisa membawa perubahan Jadi hari ini akan membahas yang lain, biasanya gue interview orang-orang dari narasumber berbeda, ini interview partner-partner, founder-founder sendiri Jadi ngobrol aja nyantai, so welcome Andy, Brian, sebelum mulai kita kentangin dulu dah, gue kentangin dulu Andy Andy, asalnya apa nih? Andy, lu dulu jualan catering ya? Iya Rantangan ke rumah-rumah bukan ya? Dulu backgroundnya sebenernya awalnya background saya computer science, terus tapi lebih seneng makan daripada coding gitu waktu itu Seneng masak gitu, terus kemudian bikin restoran, lalu kemudian bikin beberapa restoran, terus habis itu dijual, bikin delivery online dari restoran itu Kemudian next, habis itu marketplace buat catering namanya Kulina itu masih running di Jakarta Lalu ya, long story short, tertarik ke dunia crypto, web 3, dan akhirnya ketemu kalian semua dan ada di sini Dan sebenernya kalau Andy ini, ini kita masa-masa kecil katanya orang kurang bahagia, mainan electric vehicle ini, kayak skateboard tapi one wheel itu Ya, ketepunya di situ Lalu kalau Brian, ini anaknya teman baik gue, Sugianto, ini Brian, Brian dulu sekolah dari salah satu lulusan yang terbaik dari BINUS, desain, lalu ke Jepang juga Brian bisa cerita sikit Brian? Oke, jadi sebenernya awalnya dulu my background is in fine arts, dari kecil fine arts, tapi lama-kelamaan larinya ke web development and augmented reality So, combining art and technology, augmented reality itu kalau misalnya sebelum metaverse, nah itu dari dulu itu yang dikerjakan itu, augmented reality, VR, AR Dan ya, tertarik di dunia crypto, ketemu Pak Sewan, Pak Andy, dan makin sana, I've started beberapa company di bidang augmented reality and virtual reality Dan akhirnya, trying to solve your music problem, industry music, melalui web 3 ini Ya, itu awalnya kayaknya mungkin pertemuan gue sama Setiawan itu nggak paralel sama, langsung ketemu Sobrian sih, ketemu sama Setiawan dulu Ketemunya itu juga accidentally pakai, kita pakai Onewheel itu, skateboard yang roda satu, ternyata ada satu orang yang kok kayaknya ngerti banget sama Onewheelnya gitu, ternyata dia sedistributornya gitu, dia yang jualan gitu Kemudian kok orang ini kok, kok, kok diam-diam weird kayaknya, oh crypto, belajar crypto, DeFi guys, dari Andy nih, nama lengkapnya Andy Fajar Hartika, Brian Blank Handika pakai N Oh, Handika Handika, Handika, Handika Dulu ini bekas X-nya, ini apa, calon basis atau vokalis, silon 70 nggak terima ya Tata-tata temennya Adam ya, ya temennya Adam dari Jogja, oke Kalau Brian, ini seperti like I said, anaknya my good friend, kita nggak tahu ketemu-ketemu bahas-bahas, akhirnya kok nyamu semua dari web 3 itu, masuknya dari sana Jadi ini, guys, gue merasakan kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang bagi sebagian orang yang nggak ngerti, ngapain sih NFT sih, ya kan Apa-apaan sih web 3 ini, ini kan kayak little science project done by bunch of nerds kan, orang-orang di pinggiran yang iseng-iseng main crypto, main web 3, orang sebagian umum masih belum tahu Meskipun kalau kita ngomong ke musisi, wah visinya bagus ya, ini bisa revolutionize music industry ya, karena kontraknya transparan bisa dibaca orang Nah kita bahas aja dari awalnya, kalau, apa namanya, Brian, Andy masuknya crypto udah tahun berapa? Eh nggak, kebetulan aku dari tahun 2015 2015, Bitcoin? Iya, Bitcoin, ya Jadi, ya, baca, sebenarnya mulai baca, kan di kalangan backgroundku computer science itu di kalangan nerds gitu kan, sebenarnya tentang P2P itu kan sudah mulai dibicarakan gitu, sejak lama Ada muncul papernya Satoshi itu 2011, kalau nggak salah itu juga sudah ada, tapi bener-bener kemudian akhirnya aku memutuskan untuk beli Bitcoin pertama itu Alasannya bukan karena ideologis atau apapun itu, itu karena simply untuk bayar VPN biar gampang Oh gitu, tahun berapa? 2017? 2015 2015 2015, ya Jadi, dengan pakai Bitcoin itu artinya kita bisa membayar sebuah currency yang bisa diterima semua orang, kalau mereka mau, saya mau, tanpa harus ada bank Jadi, aku bisa pakai layanan VPN dari negara manapun waktu itu ya, atau digital payment apapun, digital service apapun, tanpa perlu ada embel-embel harus sign up pakai kartu kredit atau apapun itu, selama itu ada di wallet kita, bayar, selesai gitu Itu sih dulu Waktu itu sudah instan nggak di seluruh dunia? Instan, itu, waktu itu Bitcoin, ya kan? Iya, iya, iya Jadi, waktu itu Bitcoin masih harga berapa? Sudah cuan berapa lho gari ya? Nah, ini side note, side note guys, jadi kita membahas nyoblo nyantai, tapi untuk memberikan pengertian bagi kalian yang belum tahu tentang Web3, tentang NFT dari awalnya Nah, kalau, kalau Andy ini, katanya, katanya menurut dia sih, essentialist katanya, ready to go anywhere in the world, cuma bawa koper, kartanya cuma koper isi baju beberapa, dalam bahasa Prancisnya medit Ya, tapi saya melihat sendiri cuma, sehari-hari cuma segitu doang dah, semuanya pindah ke crypto ya Iya, mungkin paling gampang dilihat itu bajunya itu aja Iya, 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 iya Sepatu ya cuma itu ya, iya, memang kemudian, kebetulan aku sendiri nggak punya property gitu, bukan, bukan karena terus benci sama property rumah atau tanah itu enggak, itu itu, tapi simply karena ketika.. Aku gak merasa memakai ya gak akan gue beli gitu aja sih Sesimpel itu sih sesederhana itu sih Gak terlalu yang nudit-nudit banget Nah kalau Brian ke Web3, eh ke Kripto dulu ya Jadi asal-usulnya tuh unik karena Gue dulu sekelas sama RCTO Kita satu kelas pas kelas 10 itu tahun 2016 akhir Jadi kita program bareng di kelas IT Guru IT-nya bilang This is the future nih Pas pelajaran kriptografi This is the future Ini Bitcoin gitu Sekarang harganya pas itu masih 6 juta, 7 juta gitu Soalnya 300 juta Iya terus dia bilang kayak target saya Akhir tahun ini atau satu tahun ini Saya mau at least punya satu Bitcoin gitu Ya terus dia bilang you guys should buy it gitu Nah pas itu dia jelasin tentang the decentralized spirit dan lain-lain Varel sama saya langsung wah ini We believe it Cuma kan pas itu masih SMA gak ada duit dong Jadi ke orang tua Eh ini beli dong Bitcoin gitu Uang digital Iya uang digital gitu Ini can be a good investment Ya tapi orang tua pas itu takut kan ini aset yang masih belum jelas kan Ya jadi long story short Pas udah lulus SMA Dan balik lagi ke Indonesia Liat lah pas itu tau lagi tentang NFT Jadi NFT dan the potential dan lain-lain Ini ya I miss the chance kan Pas itu Bitcoin tiba-tiba naik Tapi NFT ini menurut saya It's another chance yang I gak boleh di miss lagi gitu So that's why Barang with Pak Sewan, Pak Andi This is a chance yang kita gak boleh miss lagi Jadi kalau kalian sebenarnya kalau nyesel semua ada yang nonton Saya juga nyesel Karena kalau tahun 2019 beli udah usah kerja dah Udah naik berapa ratus persen dari 6 juta sekarang 300 juta Gila gak guys 6 juta dari 300 juta Gimana semuanya gak nganggur semua gak usah kerja kan Nah kalau NFT CryptoPunk Mungkin ini Andy ini punya satu ini atau beberapa ini Ya CryptoPunk juga mengalami kenaikan harga terlalu biasa Iya 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 betul sih Cuman memang sebenarnya ini kayak Mungkin analoginya itu NFT ini kayak dunia tanaman hias gitu ya Tanaman hias Terus dulu ada namanya aglunema atau Gelembang cinta Gelembang cinta atau anterium Iya yang tiba-tiba anterium jemani gitu Tiba-tiba yang ada satu produk dari escape tanaman hias Tiba-tiba naik tinggi banget Lalu tiba-tiba crash gitu Gitu Simply karena ya cuman spekulasi aja gitu Nah itu dia Padahal sebenarnya industri tanaman hias Tanaman hias sendiri itu kan juga punya utility Itu punya bisa dilihat bisa di Inilah gitu Nah itu sama juga lah Ini konsepnya kayak web3 gitu sama Kita mulai rilis Netra itu NFT kan mulai Maret ya Sebelumnya kita sudah diskusi dari tahun lalu ya Pertama kita juga mau membuat gambar ini lah Katakanlah JPEG lah Impact atau visual animasi video sebentar Dengan lagu 10 detik 15 detik lalu dijual kan waktu itu kan Tapi lalu apa balik lagi ke utility nya apa Iya kan Jadi sebelum-sebelum ke Netra lagi lah Kita kan dulu mulainya dari crypto kan Saya mungkin paling telat masuk Pak Andy duluan lalu Brian Lalu saya mulai 2 tahun terakhir lah Nah apa namanya Kalau web3 apa Supaya orang tahu Ya apa sih maksudnya Kan crypto kemudian web3 Web3 maksudnya apa Kalau mungkin cerita dikit ya Semoga cepat Semoga singkat Jadi web1 itu era tahun Sebelum tahun 2000 lah ya Jadi web1 itu awal-awal internet sebenarnya Itu web1 itu propertinya adalah baca Read Read saja gitu Dimana waktu itu ada website Website itu statis Statis artinya orang bikin website itu Hanya untuk dibaca saja Udah apapun itu informasi di internet itu Hanya untuk dibaca Basically itu kayak membawa Tadinya kalau orang itu Nempel poster di pinggir jalan Itu poster itu dibawa ke internet Itu web1 Read gitu Kemudian Atau analogi yang lain adalah Ketika misalnya dulu di SMA itu ada mading Mading gitu kan Orang-orang yang bikin mading itu Anak-anak osisnya yang elite-elite schoolnya itu bikin mading Yang kemudian cuma dibaca saja Yang bisa punya kesempatan untuk menempelkan mading itu hanya orang-orang tertentu That is web1 Web2 itu adalah ketika kita menambahkan properti write Menulis gitu read and write Dimana si mading itu tadi itu tiba-tiba itu bisa ditulisin Bisa dikomentarin dan semua orang bisa menulis dan saling berkomentar Itu renster Kemudian generasi berikutnya adalah facebook Iya Sampai sekarang ya Sampai sekarang Sampai sekarang Karena walaupun itu medianya itu Nggak cuma tulisan tapi juga Suara atau video Tapi esensialnya adalah Baca dan tulis gitu kan Kamu Kamu naruh sesuatu untuk dibaca orang Di view oleh orang Dan orang akan berkomentar Atau menimpali balik-balik dengan reaction video misalnya di tiktok itu Read and write Web3 adalah ketika kita menambahkan lagi komponen atau properti namanya own Memiliki dari teknologi tersebut Dari aset yang ada tersebut Bayangkan dulu kalau mungkin generasi saya tahu namanya geocities Jadi ada sebuah layanan geocities dimana Orang itu menulis Bisa bikin website Lalu kemudian Dengan mudah Itu dan kemudian itu ditaruh Alamanya itu nanti alamanya www.geocities.com Slash misalnya Andi Slash Setiawan gitu Alamanya seperti itu Itu ada ratusan ribu orang gitu Yang kemudian Pingin menuliskan Pingin punya website waktu itu Punya website itu adalah suatu Suatu kebanggaan gitu Begitu Udah ada friendster udah ada facebook Yang bisa read write Itu artinya geocities itu gak laku lagi Dibeli sama yahoo kemudian di shut down Semua tulisan kita Waktu itu disitu ya hilang gitu Karena Bukan punya kita Betul Nah itu dia Web3 adalah Memiliki gitu Jadi selain aset apapun yang kita tulis itu Atau apapun yang kita Komentari itu Itu menjadi kita Mempunyai kepemilikan itu Web3 bisa diantar Dimulai dari mulai Tahun lalu Mungkin Beberapa Revolumus Idenya itu sebenarnya sudah lumayan lama Tapi kemudian Idenya kan Idenya kan Bahwa kita memiliki Kepemilikan digital Di aset kita Wala kita sendiri Lumayan Cuman Implikasinya Aplikasinya yang mulai itu Baru beberapa Dua tiga tahun terakhirlah Jadi kalau Summarize yang dari Andy Tadi disampaikan Kita pada dasarnya kan Web1 itu kan Democratize ini Apa namanya Information Semuanya bisa baca Web2 Web2 nya Democratize ini Publishing Semua bisa publish Tapi Nggak punya ownership Punya kita yang tulis di Facebook Dimana-mana Punya mereka Kalau platform mereka Kalau Web3 ya Democratize ini Apa namanya Ownership Kita bisa own Pertama kali kita punya sertifikat Jadi sertifikatnya NFT ini ya Apa namanya Kenapa Nah ini Buat orang sebagian Yang belum nge juga Kita kan era Web2 Perolehan Web3 kan Kesempatan orang Masih menganggap NFT scam Gimana Ya Jadi Kalau Web3 Karena ada aspek Dari kepemilikan itu tadi Ketika kita memiliki Sesuatu Ownership Itu artinya Kita bisa juga Mentransfer Memberikan Ke orang lain Atau Orang lain memberikan Ke kita Atau kita bisa Menjualnya Artinya itu ada Aspek Tradibility Bisa dijual Kemudian bisa Ditransfer Ketika bisa dijual Maka otomatis Akan muncul Aspek finansial Disitu Karena kita Pengen beli dengan Murah Jual dengan Mahal Kan begitu kan The financial animal Artinya Ketika ada Aspek itu Maka juga Terbit juga Aspek spekulasi Disitu Nah itulah Kemudian Mulai Karena ini Sesuatu yang Baru Lalu kemudian Pasti It's white west Jadi White west itu Artinya Adventurnya Benar Sesuatu yang baru Pasti juga ada Bad actor Sama good actor Nah itulah Kemudian ada orang Yang Membungkus Ini sebagai Sebuah Oh ini Investasi Atau Yang kemudian Kalau dibeli Harganya pasti naik Harganya pasti naik Itu karena Ada orang yang Mau beli Dengan harga lebih tinggi Ketika itu sudah habis Siapa yang mau beli Harga lebih tinggi Makanya crash Itu yang terjadi Kalau NFT Kalau bener Brian Non-fungible token Serifikat digital unik Di blockchain Secara teknikal Apa sih bedanya Kenapa harus ada NFT Mungkin kalau Menjelaskan NFT Dengan yang paling gampang NFT itu sebenarnya Kayak barang fisik Barang fisik Tapi yang didigitalkan Karena Actually it's the same Misalkan kita beli Suatu barang Dari e-commerce Tokopedia Atau Shopee Terus Memiliki barangnya Kita memiliki hak Terhadap barang ini Dan kita bisa jual lagi Nah ini Same kayak di NFT Cuma bedanya Yaudah Itu di blockchain Kita juga bisa memiliki Dan kita juga bisa Jual lagi di Seluruh dunia Seluruh dunia Secondary market Dan lain Dan bedanya Kita mendapatkan Bisa mendapatkan Potongan royalty Tiap transaction Tersebut Tiap kali itu Berbita tangan Jadi it's a revolutionary thing Dan NFT ini Bisa di embed Berbagai macam Perks Akses Dan macam-macam Oke Jadi mungkin Jadi mungkin Dari teman-teman yang nonton Mungkin yang belum tahu NFT ya Certificate Digital Unik Gak bisa di replikasi Gak bisa di replika Orang lain Statifikat itu ya Unik ya Udah itu aja kan Nah sekarang bedanya NFT kan banyaknya orang-orang yang Katanya duduk Kemarin ini kan Rame kan Paman dumb Wah gak beli sekarang rugi lah Kita Thanks to Gozali juga Karena orang jadi aware kan NFT kok bisa Segitu mahalnya kan Nah Itu gimana Dari idea atau brand Ada fenomennya itu seperti apa Lalu bedanya Gak netra gimana kan Ini kan banyak orang-orang kan Bagus Tapi gak ngerti Takut-takut juga Dicampur investasi bodong Campur macam-macam Jadi karena NFT itu nature-nya itu Non-fungible Non-fungible itu artinya unik Itu dia bisa diatur Namanya scarcity-nya Kelangkaannya gitu Jadi ketika misalnya Ada seseorang Atau satu organisasi Atau individu Kayak Gozali misalnya Dia bikin NFT series Gozali itu kan NFT series Fotonya dia selama Setiap hari Dari tahun 2015 Selama cuman beberapa Bulan gitu lah Artinya foto itu Tidak akan bisa direplikasi Di daerah diproduksi lagi Jadi cuman Misalnya cuman 200 Isis gitu Ketika itu Langkah Maka Setiap kali itu Ketika itu sudah habis Terjual gitu Orang yang beli itu Ketika dia Orang pengen beli lagi Maka dia tidak akan Sudah tidak ada supply lagi Hukum supply yang dimana Berlaku Ketika supply itu Langkah Maka Maka dia akan naik As simple as that Selama mungkin Ada orang yang Membeli lagi Yang membayar lebih mahal Maka artinya Pasti naik Karena supplynya itu Terbatas Gitu Apa hubungannya Crypto dengan Web3 Balik lagi Kita balik sedikit Ke crypto Crypto karena Di blockchain Maka harus Pembayaran itu Gimana Pembayaran dengan crypto Kenapa Sebenarnya kalau Kalau blockchain Itu sudah pasti Web3 Tapi Web3 itu Belum tentu blockchain Oh bisa jelasin Dan blockchain ini Ya biasanya Crypto Memang pakai crypto With the transaction Dan apapun Karena Secured cryptographic way Gitu Dan kenapa harus crypto Karena ini Di Web3 sendiri Everything is decentralized Kalau misalkan kita Balik lagi ke konsep Web3 Atau Web2 Kalau Web2 Hanya ada satu Centralized server Yang Menguasai semua Kalau misalkan Memutuskan untuk Ban seseorang Atau akunnya Ya udah keban gitu Di Web3 ini Ya decentralized Jadi semua Semua orang memiliki Haknya masing-masing Gitu Dan crypto ini Di reward Sebagai Incentive dari Each Kalau di blockchain Misalkan Bitcoin Tiap kali ada Misalnya mining Gitu Each solving a problem Itu akan Dikasih Incentive berupa Bitcoin Gitu Ya Kalau Aku sih mungkin Lebih ke Melihatnya Karena Decentralize Artinya Web3 itu Tadi Balik lagi ke aspek Ownership itu tadi Kepemilikan Maka Tidak ada Central Organization Karena Tidak ada Central Organisasi Tidak ada Server Terpusat Perusahaan terpusat Disitu Maka Itu butuh Trustless Gitu Butuh Gini Simpelnya gini Kalau misalnya kita punya Server Gitu ya Kemudian kita bisa Naruh Data apapun Disitu Datanya itu Nggak perlu Terenkripsi Gitu kan Cuma disitu-situ Doang Tapi ketika Tanta server Itu butuh Semuanya itu Butuh secure Itu That's why Kita butuh Kriptografi Kita butuh Mengenkripsi Datanya Gitu That's why Karena trustless Itu butuh Kriptografi Oke Oke Kalau Orang lagi Konsep yang Nggak harus Artinya sama Tapi berhubungan Metaverse Gimana Brian Sebenarnya kalau Pandangan Metaverse itu Karena masih baru It's a new thing Itu part of Web3 juga Ini pandangan Berbeda-beda Karena masih baru banget But personally Menurut Gua personally Metaverse itu Harus berubungan Sama Web3 Harus berubungan Sama Web3 Karena Metaverse itu Kalau main In my definition A world Yang kepemilikannya Jelas Digital world Kalau misalkan Ini web2 Itu namanya Ya udah Digital world Karena Di Metaverse Metaverse menjanjikan Kehidupan Digital Dimana Kita memiliki Aset Masing-masing Bisa punya rumah Disana Oh namanya jadi NFT lagi Sedangkan Kalau itu di web tuh Ibaratkan Ya Kayak Negara komunis Berarti Itu Kalian beli tanah Tapi itu punya negaranya Something like that Oke Sekarang Sekarang Kita kan Lihat aplikasinya NFT Jadi guys Jangan turn off Dari kata-katanya NFT Kadang-kadang NFT Nya kan cuma tool Cuma alat doang Jadi Jangan sudah Dilebel semua Dibunggu semua NFT Sesuatu yang Mesti harus scam Nggak mesti Atau spekulatif Nggak mesti juga Yang kita lakukan Di Netra Jadi NFT Netra berbeda Berbeda dengan NFT Yang spekulatif Daripada gue yang jelasin Mending Andy sama Brian Gimana bedanya Dengan yang lain NFT Netra Nanti gue jelasin Spiritnya ya Kenapa kok Harus ke musik Ke industri musik Nanti dari perspektif Gue sebagai Insider lah Tapi bedanya dulu Mungkin pertama Yang perlu dijawab adalah Kenapa harus NFT Kenapa kok Netra itu Malah jualnya NFT NFT yang mungkin Secara Apa ya Orang awam Orang awam Itu simply karena Mau nggak mau Harus itu Apalagi sekarang Teknologi sekarang Yang bisa 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 itu Transferable Bisa Sebuah property Yang itu bisa Ditransfer Bisa dibeli Bisa diperdagangkan Itu tanpa harus Ditaruh Di satu server Yang Yang itu Terpusat gitu Ya itu resiko besar kan Satu server dihack Tiba-tiba Yelang semua Ya oke Dan sekali lagi Karena Netra itu It's about Musik kan Musik kan Apa yang kita lakukan adalah Memecah Kepemilikan dari Suatu lagu Kemudian itu Bisa dimiliki oleh Sebuah orang Satu orang Atau siapa pun itu Itu kemudian bisa Diperdagangkan gitu Nggak ada lagi itu Yang bisa itu Selain Selain crypto Web3 Dan yang medium Kita adalah NFT gitu Apakah Kontra-kontra aja cukup Gimana Kontra-kontra aja cukup Sekarang kan Di luar Di luar Web3 NFT Kan semua Pake kontra Iya Oke Hukum sekarang Tidak bisa Membuat itu Menjadi Fraksional Gitu Betul kan Seperti itu Dan kemudian Setiap kita Katakanlah Saya punya lagu Mau memecah gitu Kemudian Datang ke notaris Saya mau Saya datang ke notaris Bu Saya mau memecah lagu saya Menjadi 100 100 Pieces Yang mana itu Kembalikan 1% Kemudian Itu harus Berbentuk sebuah Apa Sebuah Saya nggak tahu Berbetul ya Seperti apa Tapi Kontra itu Benda itu Yang dipecah itu Itu nanti bisa Saya pake Yang beli Itu bisa Bisa Make itu Untuk Dapetin duit Dari Penghasilan lagu saya Dan itu harus Instant Ya itu complicated Gimana gitu Selain Selain dengan itu Bagaimana gitu Jadi Mengembalikan Esensi connection Fans dengan artisnya Dan Karena ini blockchain Semuanya transparan juga Mulai dari Penghasilan Pembagian Dan lain-lain Semuanya transparan Bisa dilihat semua orang Mungkin Kita balik lagi Ke arah collectibles Pas jaman Kaset piringan hitam Atau Misalkan CD Atau Piringan Copy Ya Itu Itu saat kita Misalnya beli Pas jaman dulu Atau mungkin ada yang Collector juga Kita ngerasa Wah kita punya Suatu karya Piece dari artis terbut Yang kita bisa pajangkan Bisa kita Kasih tunjuk Ke orang-orang Tapi As time goes on Kita mulai Ada lagi Streaming platform Soalnya ini Ikatan antara Artis dan fans ini Terputus gitu Karena ada Penengahnya Streaming platform We use streaming platform Karena It's convenient Semua lagu disana Ya tapi Tidak ada Yang special Koneksinya dengan artis Itu That's why we came in Selain solving Transparency problem Ownership tadi Karena sekarang Orang bisa Punya Suatu legacy Dari artis tersebut Atau karya Dari artis tersebut Ini mengembalikan Esensi collectible Yang Yang dulunya Hilang ini Gitu Aku mau nambahin Jadi Kalau Mungkin Kalau misalnya Dibandingkan dengan CD Atau Piringan hitam Yang sama Adalah Sebenarnya Aspek collectible Dan scarcity-nya Karena itu Diproduksi Mungkin terbatas Walaupun Tidak juga Karena CD Bisa di copy lagi Bisa copy lagi Gitu Tapi kemudian Pasti Release-nya itu Juga gak Banyak Bisa habis Tapi yang Yang berbeda adalah Ketika CD Itu kita memiliki Copy digitalnya Kita memiliki Copy-nya NFT Dalam hasil ini Netra itu Yang kita miliki Adalah Bagian Kepemilikan Dari lagu itu tersebut Itu mungkin yang berbeda Disitu sih Artinya Secara Supply itu pun juga Benar-benar Terbatas Ketika satu lagu itu Dipecah jadi Mbak Titi DJ Dia memecah lagunya Tulus Yang udah streamingnya Satu juta lebih Dipecah jadi Cuma 500 NFT Itu gak akan keluar lagi Selesai 500 Sold out Yaudah Gitu Gak mungkin bisa Mbak Titi Bikin NFT lagi Gak bisa Udah Disitu Konek ke streaming Plower Segala macam Dan yang punya NFT-nya itu Dia akan selamanya Akan mendapatkan Royalty Hak Royalty dia Setiap lagu itu Diputar di Open Music Spotify Selamanya NFT itu Sebagai Akses Nah itu juga Property NFT Macem-macem Selain ownership itu juga Dia juga menjadi Kartu akses Untuk kemudian bisa Mengklaim dari Royalty Setiap lagunya itu Menghasilkan duit Di streaming platform Maka pemiliknya itu Akan bisa Mengakses Mengklaim dari Jatahnya dia Gitu Mungkin untuk Summarize dikit guys Jadi kalau kalian Lihat podcast gue Sebelumnya Dengan posan Topping Itu touching About royalty Jadi musik ini Beda dengan Karya art Yang lain Karya seni Yang lain Musik punya Keunggulan Dibandingkan Patung Atau lukisan Itu gak punya Royalty Kalau musik ada Berapa macam Penghasilan Yang recurring Terus terjadi Recuring Jadi kayak musik adalah Kita baru touching Pertama Netra Jadi kalau You guys Atau sebagainya Ngerti Streaming royalty Kecil Oh itu belum Tenang Itu baru-baru Itu bukan endgame-nya Sama sekali bukan Itu permulaannya Touching awalnya Tapi Kalau kita spill semuanya Nanti katanya kok Wah gak seru lagi Atau Nanti ada pihak-pihak yang parto Apa namanya Dipikirnya kita mau Disrupt Mau cari musuh atau Enggak Enggak Sama sekali enggak Tapi So bear with me Jadi musik Punya beberapa Macam penghasilan Selain Awalnya Yang kita touching Adalah streaming royalty Streaming royalty Dari semua platform DSP lah Digital streaming platform lah Spotify Youtube music TikTok ya Reso Tidal Macem-macem lah Itu semua royalty-nya di-collect Sama Netra Dimasuk ke smart contract Dibagi Misalnya 50% Menghasilnya artis 50% ke semua yang beli Bayangkan kayak lagu Andin Percaya yang baru dirilis Kan kalian tau Pasti Andin Pernyanyi besar di Indonesia Mbak Titi DJ juga Pernyanyi besar Erwin Gutawa Besar Bu Jana Nah yang Andin baru rilis Jadi buat contoh udah Andin itu cuma rilis 258 NFT Sertifikat kepemilikan Misalnya Andin ini jual saham Ya mirip lah Mirip saham masih Gak semuanya sama Tapi mirip sahamnya lagu Kalian bisa beli dari 258 Begitu dirilis Gak bisa kayak cetak Compact disc Atau piringan hitam lagi Cetak lagi Habis cetak lagi Gak bisa Begitu habis ya That's it Itu forever history Kalau kalian beli Ya dalam sejarah Di blockchain tercatat selamanya Kalian juga sebagai owner Dan selamanya DSP ini berjalan Streaming royalty berjalan Dikumpulkan Netra Dibagi Di smart contract itu Dibagi ke kalian Sehingga menghasilkan Nanti Namanya return Yang kita ngomongnya Di The Investor Ngomongnya IPR Mungkin Bro Andy bisa jelasin IPR lagi Sebelum itu Sebelum kesitu sih gini Pertanyaannya Yang beberapa Mungkin Saya beberapa kali ditanya Terus kalau udah punya NFT Terus gimana Ngapain Terus gimana Kalau udah punya Oke Bisa gak Itu katanya Itu kan Sesuatu barang seni Itu gimana Kalau lukisan kan Orang datang ke rumahmu Terus ngeliat Lukisan itu bagus Itu bagus Bisa kayak gitu kan Dia bisa Kita bisa ngeliat Tiap hari Lukisannya Lalu kemudian Ketika ada tamu Bisa diliatin Sekarang Balik lagi Pertanyaan Berapa sih orang Dalam satu tahun Berapa orang Datang ke rumahmu Tapi Galeri Tapi berapa orang Setiap hari Yang datang ke Instagrammu Datang ke Sosial mediamu Datang ke Eksistensi digitalmu Berapa orang Yang bersentuhan Denganmu Secara digital Tiap hari Ratusan ribu Sepuluhan ribu Mungkin ya Tergantung follower Sekalian Berapa gitu Nah Kalo ketika NFT Kalo mungkin Bisa ngeliat ke Instagram saya Talkin Adi Itu disitu ada Digital collection saya NFT NFT Netra Dan itu Saya beli loh Gak kemudian Saya founder Terus Terus dapet jatang Itu gak Beli-beli Dan itu bisa keliatan Artinya Kalo misalnya Badai ini kan Property dari sebuah Apa ya Aset digital Karya seni Flexingnya Itu Karya seni Tetap dimiliki Cuman mediumnya Berubah Tadinya analog Menjadi digital Kalo ini Dari rumah pribadi Ruang tamu Sekarang berpindah Ke umum Public Iya Di DSP itu ya Iya Betul Ini mirip dengan Yang gue ngomongin Dengan Mas Indra Indra Lesmana Dia bilang Satu hari Dia bisa Envision Bayangin future-nya Adalah kita flexing Bukan lukisan lagi Bisa Avandi Besar gitu kan Tapi Bisa jadi Sebuah karya seni Di TV Digital Frame Saya ngomong-ngomong Brand juga kan Ada NFT artnya Moving gitu Sama ada lagunya Eh gue Ownernya loh Itu bisa juga Seperti itu In the future ya Yang happening Very fast ya Sekarang ini Jadi mungkin aja Kita flexing itu bukan Flexing lukisan lagi Tapi lagu lagi Dimainkan Di Spotify Atau di Apple Music Loh itu lagu gue Loh kok bisa Ya itu Saya punya sertifikatnya Kalau zaman dulu kan Gak bisa Zaman sebelum Web3 Nah zaman sekarang bisa guys Cuma kadang-kadang Something too good to be true Sebagian orang gak percaya Scammy Karena too good to be true kan Tapi so already Happening fast Cuma masyarakat umum Sebagian belum tau ya Sebagian besar ya Iya Apa lagi Brian Benetnya NFT kan yang lain Oke mungkin kita Balik lagi ke NFT yang commonly People know Kayak CryptoPunk Itu kan CryptoPunk yang gambarannya Apa yang Apes atau Pixel Pixel Reborn Itu kan kategorinya Profile picture NFT Art NFT Karli yang banyak 80% Atau mungkin 90% Yang beredar itu Itu art NFT Art NFT itu Biasanya di Sifatnya lebih spekulatif Karena misalkan If someone buy Di NFT The only way Investor itu Untung Itu untuk menjual Di harga Lebih tinggi Spekulasi ya Ya spekulasi Ada yang bilang Greater fools Theory Dan lain Misalnya Menjual itu Keperikannya hilang Tapi yang membedakan Di Netra ini Netra Music Royalty Sharing NFT Ada dua pilihan Jadi for investors Kalian bisa Keep di NFT Gain royalty terus Dengerin musiknya 24 jam Atau gimana Kalian akan dapat NFT Royalty nya terus Bentuknya In USDC Atau Kalian juga Karena itu punya kalian Kalian juga bisa Jual lagi Bisa di flip juga Karena juga terbatas Terbatas kan Sebuahnya Tidak ada lagi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Apa namanya Balik lagi Kalau oke Orang tertarik kan Jadi benefitnya Pertama kan dia Digital collectible Collectible Koleksi art Yang kita bisa flexing Flexinya di galeri umum Di SP lah Di Spotify YouTube Music Apple Music Atau Instagram Misalnya digital collectible Bisa di flexing Di sana juga Tapi selain itu Punya utility Bahasa lagi Semacam Term Tapi sebenarnya Utility ya cuma Real world benefit lah Keuntungan utamanya apa Dapat royalty Sharing royalty Ya Kalau orang sudah tertarik gitu Kemudian ketiga Sorry Apresisi harga Karena sepanjang terbatas kan Dan tidak diproduksi lagi Suatu hari Misalnya Katakanlah Andin Atau Mas Erwin Gutawa Udah gak produksi lagu Misalnya seputikasi kan Lagu itu jadi makin klasik kan Makin mahal harganya kan Nah Kalau Apa namanya Orang sudah tertarik Oke benefitnya jelas dah Gua bisa Digital collectible Gua bisa flexing Dapat recurring Apa Royalty Income Royalty Ketiga juga Apresisi harga Cara-caranya gimana Sebelum sampai ke situ Tadi berapa Kok aku dimotong terus Jadi jadi gasnya aja Kan recurring royalty Itu sebenarnya Emang seberapa gede Tadi kan Tadi ke APR kan APR itu Apa sih APR itu Jadi Jadi kita Di Netra itu Sebenarnya Apa ya Menentukan harga Itu Gak asal Pokoknya segini Nanti kita untung Harusnya untung Yang beli Mau berapapun itu Asal itu laku Gak gitu Tapi kita juga Ngitung juga Dari Kita melihat Dari sudut aspek Ketika Satu sebuah lagu Lagu itu Karya seni Atau Aset Kita bisa Mengkataurkan Sebagai aset kelas Aset kelas itu apa Aset kelas itu ada sesuatu Yang menghasilkan uang Sebuah aset yang menghasilkan uang Si aset kelas ini Sebuah lagu itu Dalam setahun Ketika dia Ditaruh di Digital streaming platform Itu akan Menghasilkan berapa Rupiah Atau di Kasus kita Dolar Karena Spotify bayar Kita Dalam dolar Nah itu Kemudian Harga itu Akan Kita menentukan harga itu Agar si Pembeli pertama Belum pembeli kedua Yang mending pertama kali Yang beli pertama kali Itu Dia dapat Ya at least Lebih gede Daripada ketika Naruh depositor di bank Lebih gede berapa 17,5% Iya Sekitar segitu Antara 13 Sampai mungkin Ada yang sampai 20an persen Artinya simple aja Kalau aku naruh Harga NFT Harga 100 ribu Berarti setahun Gua dapat 17,500 rupiah Iya Artinya 2,5% Oke Kalau taruh di bank Berapa Kalau di bank Kalau tabungin Hampir nul Kalau depositor Mungkin 3-4% Iya Iya Itu dia Jadi itu APR Annual Percentage Return Annual Percentage Return Kembalinya dalam setahun Kalau kita taruh Itu sana ya Tapi Bukan Not financial advice Iya Not financial advice Tapi belilah Enggak Sama aja Enggak Kita bukan financial advice Do your own research lah Iya Apa namanya Oke Tadi benefitnya Kalau orang yang beli Udah jelas ada tiga itu Benefitnya untuk artis apa Brian? Mungkin seperti ini Kalau misalkan Kita lihat The traditional way Artis rilis lagu Rilis lagu Ke streaming platform Mereka bisa rilis Kalau sekarang Merlalu aggregator Jadi Rilis ke streaming platform Misalkan ada Spotify Apple Music Dan lain-lain Mereka akan mendapatkan Royalty report mereka Setelah 3 bulan Jadi Indie Lee Misalnya mereka rilis Januari Mereka baru dapat Royalty mereka April Dan ini Selain lama juga Bisa dibilang Kurangan transparan Jadi Kalau di Netra Misalkan mereka rilis di Netra Yang mereka dapat itu Transparency Dan mereka juga bisa Langsung dapat Upfront Upfront dari crowdfunding Dari fans Crowdfunding dari fans Dan Dan bukan Fansnya gak dapat apa-apa Karena fansnya juga dapat Share dari lagu tersebut Istilahnya seperti Lagu di IPO kan Evidennya Royalty gitu Jadi kita Kita seperti Sedikit mirip Kayak underwriter ya Lagu-lagu ini Jadi rilis IPO-IPO Saham ya Oke Caranya Tadi lu belum menjelaskan Caranya Gimana Cara simpelnya Buat temen-temen yang dengerin Gimana nih Caranya Oke gue tertarik lah Percayalah Coba mau nyoba NFT-nya Mau beli NFT-nya Gimana caranya Jadi Kalau misalkan Tahu tentang NFT itu Ribet banget Crypto ribet banget Nah semuanya kompleks ini Kita taruh di background Jadi semua users Yang pengen onboard Or platform Kita bikin sesimulus mungkin Jadi misalkan yang baru banget Atau New to crypto Kalian juga Tinggal masuk Nanti akan ada Google Bisa login by Google Kapan itu? Belum ya? By launch Harusnya video ini Oke oke Ini guys Jadi kalian yang dengerin Di YouTube ini Ini pertama kali Sebelum itu Sebelum itu Mungkin bisa jelasin gak Dari Brian sama Andy Kok kita beli Jaman sekarang Web3 bisa beli Bayar di Indomaret Sama Alphamart Sama Lawson Ini minimart-minimart Gimana nih Bisa jelasin gak Cara pembayarnya gimana nih Kan dulu kan complicated kan Waduh beli Crypto Harus KYC Sekarang caranya tinggal Datang masuk ke www.netra.live Itu login Disitu Pake Google bisa Atau login pake Konek pake metamask Jadi kemarin metamask Semuanya Coinbase apa gak harus itu Sekarang? Gak harus sekarang Oke Terus Habis itu tinggal Beli Nanti akan Kalau bisa Bisa bayar Pake kiris Bisa bayar Pake walletnya Virtual account Bisa Kemudian bayar Ke Indomaret juga bisa Itu Itu kalo NFTnya Dalam Harganya rupiah Dan mostly Sekarang sudah Dalam rupiah Dalam rupiah Oke Tapi in the back end Complicate stuffnya Cryptonya Sebenarnya kita handle ya Iya Di belakang itu Tetap Ribet Rumit Dan Tapi itu Di depannya kita Simplify Seperti itu Oke Mungkin Apa namanya Tadi udah Nanti mungkin sesi Lebih mendalam Kedepannya Aspek-aspek yang bulatnya Kita bahas di sesi kedua Tapi Mungkin kita bisa Akhirin gini Netra kan Kita Balik lagi Saya Kita sih Selalu menganggap ini Apa namanya Timnya Netra Kita punya berapa 11-12 orang ya Rata-rata Rata-rata Ini kita Want to change the world lah Kayak Balik lagi the playlist lah Bukan Kita bukan Merasa Bukan A bunch of nerds Doing special science project Tapi kita Belief We can Revolusi dunia musik Mungkin Brian Andy bisa share Ketempatnya Seperti apa Sneak preview Sebelum From me As music insider Giving Itu juga preview Gimana Mungkin Sneak preview Sebenarnya kalau Netra sendiri Sekarang kita Kan masih curated ya Jadi emang Bahkan Misalnya Lihat Artis legendary Semua gitu Tapi kedepannya Emang karena kita Pengen Dis revolution Seluas mungkin We can open our platform Public one day Jadi semuanya Kita memiliki vision Dimana All artists Musician Bisa join the web 3 revolution Dan bisa Faktualize their songs Di luar Indonesia juga kan Di luar Indonesia juga Seluruh dunia Kalau dari Andy Yang jelas Kalau saya sendiri Kalau suruh nyanyi Fals kan ya Tapi Saya percaya Artis-artis Sinetra itu kan Sekarang baru berapa 12 ya 12 apa 15 gitu 15 Lebihnya buat 300 lebih di Papua Iya itu dia Itu ada 300 lebih artis Major artis Di Indonesia Yang akan join Kita Simply Nunggu kita Bener-bener Bikin itu Seamless Gitu Dan kemudian Kita akan Release one by one And it's huge Semua akan Netra pada Akhirnya Nah guys Kalau dari gue Masukan karena Gue besar dari dunia musik Dari lahir Ingatannya Gak ada ingatan apa-apa Cuma bunyi piano Karena My late father Almarhum papa itu Guru piano di Surabaya Mengajar Jual beli piano bekas Sampai sekarang Sampai Sampai akhir hayatnya Jual banyak musik kan Lalu gue besar Di dunia musisi juga Jadi Kalau gue lihat adalah Sebalik lagi Ada yang Pitching Netra Oh melawan ini Melawan itu Enggak Kita justru ingin Bekerjasama dengan semua pihak Label Publisher Musisi Tapi number one goal kita Cuma number one goal kita Memang prioritas adalah Artis sama fans Jadi bagi kalian Artis Musisi Harapan kita Sebenarnya Gak harus menunggu Seperti cerita Bob Dylan Bob Dylan Umur 81 tahun Menjual Ride-nya dia Ada yang Publishing ride Performance ride Publishing ride Sama masternya Umur 81 Menjual sampai Berapa tuh 4 triliun 4,5 triliun Kemudian Master ride-nya 3 triliunan Gak harus menunggu Sampai segitu sih Musisi Bagi kita Adalah Sebuah juga Produser Yang punya Tadi yang seperti Andy bilang Aset kelas baru Lagu Lagu itu ada nilainya Nah Netra ingin mulai itu Mulai Apa namanya Memberikan Valuasi pasar Terhadap lagu itu Musisi gak perlu Harus menunggu sampai tua Satu lagi Problem di dunia musik ya Menurut gue Dan teman-teman Bayarnya Terlalu dikit Jadi bayarnya itu Apa Bayarnya sedikit Sellernya banyak Sellernya siapa Yang musisi Penulis lagu semua Yang bayarnya juga Sedikit cuma Beberapa perusahaan itu Bayangkan guys Kalau dari sisi musisi Yang beli itu Bukan cuma Katakanlah label Tapi bank-bank Institusi Menganggap musiknya Sebagai suatu aset Yang berharga Yang mereka bisa invest Kalau mereka bidding B bidding Harganya misalnya Katakanlah satu lagu 30 juta lah 50 juta Kemudian bidding Yang menghargai Bisa dihargai 100 juta Kan lebih bagus Untuk musisi semua Musisi juga bisa Makmur kan Dari fans Fans ada dua Kita melihatnya Sebagai individual investor Seperti kalian yang beli Misalnya NFT Harga 250 ribu 300 ribu Beli satu biji Tapi juga bisa Institutional investor Institusi-institusi Corporate-corporate Apa Perusahaan Beli juga lagunya Lagunya ini Macem-macem juga Ride-nya Yang kita baru touching Di awal Streaming royalty Tapi Tapi I assure you guys Itu bukan Endgame sama sekali Itu baru awal Pertama kali Netra masuk Streaming royalty Banyak hal yang lain Synchronization right Performance right We are fully aware of that Tapi ini First step masuk Jadi kita perlu banget Dukungan dari Musisi Sama fans Yang beli NFT ini Untuk masuk kesini Karena apa Ini dunia yang lebih baik Untuk semuanya Fans-nya juga Bukan sesuatu Market yang dimonetize Terus-menerus Tapi gak dapat apa-apa Beli CD Get nothing Misalnya cuma dengerin lagu Sekarang kan sudah pindah Ke streaming platform Tapi sekarang baru pertama kalinya Dalam sejarah Kita bisa punya saham Terhadap lagu itu Apalagi yang kita tunggu Jadi Mestinya Dari Kalian semua Kalau melihat Ini Bisa coba lah Simulus gak Mulus gak Pembelian NFT Yang dulu complicated Sekarang gampang banget Di Netra Kemudian juga dari Teman-teman musisi Dukung kita Ini senang tobat Netra Netra bangkrut It's okay lah Atau kita On the other hand Kita harap Bisa revolutionize Music industry dunia Itu Itu gak apa-apa The end will play By itself lah Tapi kita percaya Saya Andy Brian Tim Ini percaya kita Mirip-mirip seperti film Yang di Netflix Yang saya bilang Kita revolutionize Ini cuma pertama kalinya Masuk Jadi Tractionnya sudah ada Dari teman-teman artis Banyak yang akan join Nah dari teman-teman yang Dari sisi fans Yang merasa Yang serang berdiri Di depan pagar Kan ngapain gue beli Gak Hopefully dengan podcast ini Mulai mencoba juga Karena ini akan Karah industri musik Lebih baik ya Oke guys Jadi nanti kalau Ada komen atau apa Pertanyaan Tulis di bawah Komen di bawah ini Kemudian nanti Kalau mau komplik Kita sambung sesi 2 Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax